Hai tentara dari Indonesia bos mantap Indonesia punya ya harganya berapa nih Bang yang mana yang ini jaket gendut ini di lu tahu ini kemungkinan pesawat tempur gas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Darwin selamat pagi posisi sekarang berada di parkiran Royal Darwin show untuk ke rough base dan lihat sendiri antriannya enggak karuan panjangnya dan kita datang sekitar setengah 9 acaranya dibuka jam 9 tapi antriannya udah segini banyak guys dan ini semuanya kemungkinan akan diangkut dengan menggunakan bus yang ada di sana dan kita akan lihat bareng-bareng di sana seperti apa pertunjukannya dan ada apa aja di sana oke antusias dari masyarakat lokal sangat tinggi banget selain gratis dan semuanya juga di fasilitasi entah itu dari transport Alhamdulillah transport atau juga parkir itu semuanya gratis guys Oke guys ini udah di line up untuk masuk ke dalam bus dan parkirnya seperti ini ini lahan untuk Royal Darwin show pada tanggal 23 atau 25 gitu lihat line up nya dibelakang sana itu masih panjang kita dari sana tadi dan di hari ini kita akan juga mendapatkan salah satu pesawat berasal dari Indonesia ya guys kita sudah turun dari bus tadi nggak bisa ngerekam karena memang sampai di dalam bus juga kita masih berdiri kita tidak dapat tempat duduk memang rame banget ini posisi wuhu udah kelihatan ya di sana guys ya dan kita akan masuk jauh di dalam sana tadi ada pengecekan juga tiket dan barang bawaan ada barang yang tajam atau tidak jadi semuanya harus diperiksa karena ini pertunjukan umum dan setiap pengunjung harus bener-bener di cek wah dari Filipina ini bos Filipina ada dari Jepang ada dari Filipina Indonesia dan lain-lain seru banget bos Oke guys ini ada miniaturnya helikopters and pesawat capung terus ada juga yang main di sebelah sana kita akan di sebelah sana kita lihat simulasi kemungkinan ya wow tentara dari Indonesia bos mantap Indonesia punya Indonesia ya oh ada juga yang ngevlog bos jadi di talep tenda ini emm disediakan ini guys seperti kantin atau makanan dan ada juga seperti boot yang menawarkan apabila teman-teman pengen jadi Air Force Air Force nya kemungkinan khusus Air Force Australia aja yang di sebelah sini dan ini juga digabung sama food court terus teman-teman kalau lapar bisa stay di sini di bawah tenda ini besar dan sangat nyaman karena udara kemungkinan 24 25 sejuk banget dingin tapi berdebu guys ya di sini salah satu minuman atau jus untuk anak-anak harganya 10 dolar dan bermacam-macam varian mainan dan rasa ada juga fresh squeezed lemonade ya guys kita tadi beli lemonade juice kita akan lanjut beberapa menit lagi ke depan dan tadi sempat juga ada dari tentara Indonesia kita mantap kita nanti akan kesana ada nomor-nomernya di pesawatnya dan kalau nggak salah nomor 8 untuk negara kita Indonesia terus ada juga negara Jepang negara Filipina nomor 11 kalau nggak salah terus sama nomor berapa gitu dikasih flyernya dikasih kertas kayak gitu terus kita bisa mengunjungi satu-satu di lapangan di belakang teman-teman itu ada juga dari Perancis semuanya join di sini untuk airshow kayak gitu oke kita langsung lanjut nanti lihat pesawatnya oke guys bisa kita lihat di sebelah sini dekat dari food court ada bendera dari negara Perancis jadi banyak banget negara-negara di luar Australia yang sudah berkontribusi atau pekerja sama atas terselenggaranya acara ini dan kita pesawat kita berada di nomor 8 Indonesia F-16 kita akan kesana melihat juga pesawat apa saja yang di sekitarnya jadi nomor 1 ada dari Australia 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 3 Jepang dan lain-lain ada dari Singapura India banyak banget ada yang pengen jadi polisi Mongo daftar di sini terus ada juga yang pengen jadi paramedic boleh daftar di sini semuanya tersedia tersedia open day di rough base ini posisi pesawat Perancisnya boleh dimasukin guys ini agak beda dengan pesawat-pesawat yang lain saya kurang tahu apakah nanti negara kita boleh memperbolehkan seperti saya masuk ke dalam pesawatnya kita akan cari negara kita tersinta oh ada yang dari India dari Australian Force nah ini dia dari Indonesia wah mantep ini pesawat ini pesawat F-16 nya sebelah sini kita lihat dulu saya baru pertama kali lihat ini Bos pesawat-pesawat kayak gini harganya berapa nih bang yang mana yang ini jaket gendut ini di loh mas tau ini 40 mas oh 40 mas ya emm bisa pakai cash atau kartu pakai cash bisa kalau tap gak bisa waduh ini soalnya mau coba daftar ini aja error gitu banyaknya maya bisa belum bisa karena mungkin new account new account new account kalau new account kan kadang temaran di penjil yang mana ini yang spesial posisi posisi sekarang ada debutnya Indonesia Bos jadi rame banget kita tadi angkut jaket sama gantungan kunci ini terus ada banyak juga yang minta stamp dari army kita harganya bermacam-macam tergantung dari pilihan para customer yang mereka suka entah itu ada jaket baju dan juga topi sebelah sana mantep kayak gini terus pesawatnya sebelah sini mas tak muter sih ya muter boleh silahkan mas siap sayangnya kita gak boleh masuk ini baru pertama kali ini ini kemungkinan pesawat tempur guys ya namanya skuadron udara 14 disini Indonesia F16 wah mantep ini Bos saya baru pertama kali ini disini sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya juga gak pernah ready for the future proud of the past 1962 sampai 2024 berapa tahun itu 62 years or something yeah wow terus di sebelah kiri juga masih ada yang masih sibuk melayani para customer nya terus di sebelah kanan ini saya kurang tahu dari mana ini oh Malaysia Royal Malaysian Air Force 25 year anniversary silver juggly mantep di depan kita di depan kita ada dari France terus di belakang saya ada dari Royal Air Force Australian Air Force terus sebelah sana ada Indian juga ini rame banget Bos banyak antusias yang sangat tinggi dari lokal wow ini pesawat tempur semua ini ya 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 sorry kita lihat ada juga topi di sini F-16 nya Fighting Falcon ada batch juga selamat pagi pak selamat pagi selamat pagi dari Surabaya 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 semen mas kadang-kadang ini Surabaya yang kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah ya kaos mas ini ini mas ya ya yang beda warna mas mantep pakai kerasnya dua kaos angkut kopi bentuk Surabaya angkut mantep semen mas Alhamdulillah udah dapat apabila kita menemukan mereka terus mereka sedang berada di boot boleh mampir di sana kalau teman-teman berkenan monggo beli jadi para tentara kita atau para prajurit kita yang sedang ada di Darwin itu mereka masih di sini sampai tanggal tiga kalau enggak empat gitu loh atau 2 Agustus gitu dan mereka tinggalnya di rough base Darwinnya sini di mana itu daerah Winili kalau enggak salah ya dan ini sempat tadi ngobrol-ngobrol bentar banyak yang dari Jawa Timur wah aslinya pengen ngobrol-ngobrol lebih lama lagi semoga bisa ngobrol lebih dekat lagi sama mereka soalnya tadi mereka juga sibuk dan banyak banget yang minta stamp entah itu untuk anak-anak atau dewasa mereka suka banget seperti itu semoga ke depannya hubungan antara Indonesia dan Australia lebih arat lagi di bidang Air Force kayak gini terus ke depannya kita bisa mengharapkan kerjasama yang jauh lebih baik posisi di dalamnya boot foot court lagi dan sayangnya saya harus cabut dulu sebelum jam 12 karena istri mau kerja juga dan masih banyak yang berdatangan pada jam-jam segini kita pasti Insya Allah ketemu lagi di tahun depan atau kemungkinan secepatnya dengan acara-acara seperti ini yang tidak kalah serunya dengan acara-acara yang lain di Darwin dan enaknya kalau ketemu orang Hindu itu wah bener-bener bisa ngobatin kangen tanah air guys tadi sempet ngobrol-ngobrol bentar tapi sayangnya bentar banget waktunya buat kita ngobrol-ngobrolnya dengan Indonesian Air Force atau tentara kita Indonesia dan semoga nanti masnya bisa ngontak saya amin kalau datang kontak lagi mas ya polisi militer tidak henti-hentinya berusaha membuat lingkungan sekitar aman dan jaman buat para pengunjung masih masih banyak yang berdatangan posisi 11.30 posisi kita akan naik bus charteran lagi pulang di drop sama bus berangkat juga diantar sama bus semoga kita mendapatkan tempat duduk posisi sudah di dalam bus kita akan mendapatkan tempat duduk di urutan pertama orang juga masih berdatangan dan mulai pulang busnya bener-bener gratis di dalamnya ber AC dan apabila teman-teman datang tepat pada jam 9 bisa mendapatkan gratis charteran lewat bus atau juga bisa jalan kaki dengan memarkir mobil di dekat rafbis darwinnya tapi teman-teman harus jalan kalau kita naik bus kita stopnya pas di sini tapi kalau teman-teman jalan itu tempatnya jalan kaki di sebelah sana lumayan jauh jalan 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 di sebelah sana lumayan jauh m origins hal tat mil gar賓 Oke guys kita udah keluar dari busnya menuju parkiran mobil lagi dan saya bener-bener pribadi Seneng banget gitu loh ketemu dengan para tentara Indonesia yang wow saya bilang itu mereka masih muda-muda guys dan semangatnya untuk NKRI itu untuk menjadi tentara itu impian dari semua orang ya buat para pejuang NKRI disana atau dimanapun berada Terima kasih sudah membelah tanah air kita